Dan Mbak Misa kita lanjutkan kembali informasi bahwa guru adalah profesi yang sangat mulia. Dari didikan seorang guru, lahirnya seorang pemimpin bangsa, tak terkecuali bagi guru-guru di sekolah luar biasa. Kita akan melihat langsung keikhlasan dan kesabaran yang tinggi dari Florida Park D'Ossie yang sudah mengabdikan dirinya untuk melayani anak-anak berkebutuhan khusus. Berikut kisahnya untuk Anda. Inilah Sekolah Luar Biasa B Karya Murni, tempat 151 murid tunarungu mengenyam pendidikan hingga ke jenjang tingkat pertama. Peranan guru sangat penting untuk mengembangkan potensi diri setiap siswa. Terlebih bagi mereka yang membutuhkan perhatian khusus. Salah satu guru yang mengabdikan dirinya untuk memberikan pelayanan kepada anak-anak tunarungu di sekolah ini adalah Florida Park D'Ossie. 43 tahun lamanya, dengan kesabaran dan ketulusannya, ia mendidik anak-anak dengan berkebutuhan khusus, dengan gembira dan tawa ceria. Ketika tahun-tahun pertama saya di sini menjadi guru, saya pernah ingin meninggalkan mereka untuk mengajar di tempat lain. Karena saya sudah menjatuhkan lamaran dan diterima. Tetapi oleh kepala sekolah saya pada waktu itu bertanya kepada saya, Apa yang kau inginkan di dalam hidupmu? Saya katakan, bahagialah suster gitu. Kapan kau merasa bahagia? Saya sangat susah waktu itu. Bahagia dengan senang sama ya. Kira-kira gitu ya. Tapi saya dikasih berpikir satu hari, besoknya saya dipanggil lagi. Sudah menemukan kau kapan berbahagia? Sudah suster, kapan? Ketika orang lain merasa bahagia dengan kehadiran saya. Nah, apakah murid-murid yang kau layani ini berbahagia ketika kamu layani? Lalu saya terdiam. Mulai dari saat itu, saya memang ingin mengabdikan diri saya, memberi kebahagiaan kepada anak-anak tunar rumah. Tentunya tidak mudah bagi Pardosi untuk berhasil mengembangkan komunikasi bersama anak-anak tunar rungu. Apalagi dalam membangun komunikasi yang baik dengan anak didiknya. Anak-anak tunar rungu itu cenderung membuat isyarat ketika sesama mereka. Mereka akan berbahasa oral dengan orang-orang yang tidak mengalami ketunarunguan. Mereka akan berbahasa oral kepada mereka. Tapi ketika sesama mereka, mereka akan memakai bahasa isyarat. Nah, bahasa isyarat ini tergantung kepada apa yang mereka mengungkapkan. Tapi dengan adanya sekarang bisindo, kita coba mempelajari dari daerah-daerah lain. Nah, kalau di daerah A misalnya bilang papa itu pegang kumis. Kalau di sini kan papanya dipegang di dagunya. Nah, supaya ini sinkron, dan kami harus melirik bisindo. Apa ya kira-kira isyarat yang lebih menasional. Itulah kisah dari Ibu Florida Pardosi di SLBB Karya Murni, Medan Sumatera Utara. Semoga kisah inspiratifnya bisa menginspirasi kita semua untuk lebih berbuat baik bagi sesama. Dari Medan Sumatera Utara, Andre Saptian, Edi Sembiring, Metro TV. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru!